guys aku habis beli ini kulit sweet jow ya aku nanti biasa mau bikin sweet jow lagi guys beli sayur ini seperti biasa ya sekarang aku mau pulang ya 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 oke teman-teman jadi di video ini seperti biasa aku mau bikin sweet jow ya nah ini aku lagi nyuci sayur ya jadi sayur yang ini seperti biasa dan aku mau sarapan dulu ya teman-teman itu rotinya udah aku rawur dan itu dia tadi kulit sweet jow nya aku beli beli ciang yu guys beli ciang yu kok dapat bonus emil goreng nah pokoknya seperti ini kalau kalian mau tahu gimana cara aku bikin dumpling atau pangsit atau sweet jow ya makanan khas Taiwan Taiwan China Hong Kong pokoknya makanan khas orang China yang dalamnya adalah enak banget pokoknya daging ya pokoknya kalian ngerti terus video aku kalau nggak kalian lihat di video aku sebelumnya ya yang bikin cara bikin sweet jow itu banyak banget karena aku tuh sering banget bikin sweet jow nah jadi disini karena udah masuk awal bulan dan sweet jow nya udah tinggal sedikit sih sebenarnya masih ada guys tapi tinggal sedikit nah ini tinggal segini aja ya punya majikan aku dan punya aku sih masih banyak masih segini dan segitu jadi pisah karena apa pisah karena majikan aku itu nggak suka daun seledri dan aku tuh suka ini tuh isinya daging itu juga daging sapi daun seledri ini sih ngakek banget loh guys kayak gitu makanya dipisah sedangkan majikan aku itu tinggal sedikit oke teman-teman aku mau sarapan dulu sambil ngekum sayuran ini ya pokoknya buat kalian yang belum kasih like komen dan share video aku silahkan kalian share video aku ke teman-teman kalian agar video aku banyak yang nonton hehehe oke guys selamat menonton selamat menonton hai 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 teman-teman kembali lagi disini sayurnya udah aku rajang-rajang ya guys udah aku rajang-rajang seperti ini ya dan ini udah aku fun semangkai atau pisahkan aduh gini si nasi gede maning nah udah aku pisahkan ya jadi seperti ini aku rajangnya agak gede-gede guys biar nanti pas kan ini mau diremes-remes kayak gini biar nanti hasilnya kalau dimasak kalau dibuka dumplingnya itu bakalan kelihatan sayurnya hijau-hijau gimana jadi aku ngirisnya agak gede-gede ya nah terus di sebelah sini ini tuh khusus agak banyakan daunnya ya soalnya ini nanti gak aku remes kayak giniin aja terus nanti dicampurin soalnya hasilnya itu nikmat banget guys kata majikan aku yang cowok kata tuan muda itu enak banget kayak seger kayak kayak apa ya kayak masih ada terasa sayur segernya gitu jadi oh ya udah jadi aku bikin lagi ini tuh sayur ini sisainya ini tuh gak aku remes jadi ini tuh aku remes-remes ya guys biar mingset ya seperti ini pokoknya kalian ikutin deh jadi aku sisain ini yang fresh ya biar ya biar enak tuh juga hasilnya sayurnya itu dalamnya itu hijau banget ya Allah jadi seperti ini kurang lebihnya ya guys pegawaianku neng Hongkong sebagai TKW tukang bersih-bersih tukang masak tukang apa baik Tuhan Angon anjing enggak Angon sih anjing nggak pernah dibawa keluar tapi cuma di rumah ya aku ngurusin anjing ngurusin nenek bukan nenek sih ya Bobo jadi Bobo itu bukan tidur ya guys jadi Bobo itu adalah ya Tante bahasa Hongkongnya Tante itu Bobo kayaknya deh kalau Indonesia kan tidur ya Bobo nah terus sekarang majikan aku itu lagi di panti jompo jadi ya aku kayak gini siap-siap pokoknya serat-serat-serat ya soalnya ini kalau bikin dumpling itu ya sui jauh itu nggak bisa ditinggal-tinggal harus dibuntut aku tengko ditinggal apa namanya nek dagingnya di gong yang sok mani mbok mambu dan itu aku lagi udah nacula curonya ya nanti aku kasih tau kalian pokoknya ikuti terus video aku jangan lupa kalian kasih like komen dan share video aku ke temen-temen kalian agar video aku banyak yang nonton aduh aduh oke guys wassalamualaikum ya nggak wassalam sih ya masih panjang videonya pokoknya itu denger video aku oke temen-temen jadi ini dia dagingnya ya dagingnya seperti ini aku mau dicuci dulu ya sambil alir mengalir sawe dicongcong ya sampai dicuci biar nanti dumplinya itu awet dan tahan lama oke tuh ini masih tukku oke karena selamat menikmati 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 maksudnya selamat menikmati 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 Masak suijau Masak suijau 5 atau 10 Makan suijau 5 atau 10 Kalau 5 nanti bosku ditambahin Kalau enggak bihun Kalau enggak sayur Udah beres Nah itu juga hemat uang makan Oke teman-teman Jadi seperti itu ya ceritanya Oke teman-teman Jadi buat kalian yang belum kasih like Comment dan share video aku Share lah Biar video aku banyak yang nonton Aku kesel lagi Semua ceh Sing deleng sending Oke teman-teman Aku mau lanjut Jadi ikuti terus video aku Selamat menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe ya guys Ayo kita sama-sama bangun channel ini Agar bermanfaat bagi banyak orang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati